Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam snapper warrior, sobat snapper, kali ini mau nampilin unit nih, mau kita review tapi bukan tes prona dan juga tes akurasi, ya karena unit ini udah tadi kita udah tes power dan juga tes akurasinya, unitnya adalah M14 custom, unit kepemilikan dari Bang Bastian asal Riau, nah jadi uniknya dari pemasanan Bang Bastian ini, dia unitnya 2 in 1, maksudnya 2 in 1 ini, 1 unit ada 2 tipe popor, bisa disatukan bersama dengan unit yang sama, seperti apa penampakannya? Jangan kemana-mana, makanya tetap di snapper warrior. Oke, sobat snapper, ini saya mau nampilin unitnya ya, nah ini adalah M14 customnya, nah ini merupakan popor yang tipe plitur ya, warnanya plitur doff, cakep banget nih, nah nanti saya akan sebutkan bagaimana spesifikasi dari unit ini, pokoknya ini berbeda banget dari unit-unit yang sebelumnya, atau unit yang lainnya ya, ini popor dengan bahan kayu mahoni, dan bagian depan, sini sudah ada muzzle brake, yang modelannya ini seperti M14 ya, nah muzzle brake-nya ini berbeda dari yang lain, dan juga ini ada variasi visir manual, lalu ini kupor depannya di bagian depan sini, kupor panjang ya, tipenya, nah kupornya ini panjang, nah untuk pengisian anginnya ada di bagian sini, lalu ada cincinnya ya, cincin, kupor dan laras, nah ini merupakan M14 yang popornya di plitur ya, nah nanti ada yang satu lagi yang warnanya adalah warna krem, oke disini, nah ini ya, kita perlihatkan popornya, nah kita perlihatkan dulu, nah ini yang versi warna krem doff, nah nanti kita mau coba pasangkan nih, popor ini ke unit yang satu ini, nanti popor ini kita ganti ke popor yang satu ini, tapi satu-satu ya, kita bahas dulu spesifikasinya, kita mulai dari laras, laras ini bahan baja, panjang 70 cm, OD 6 ya, OD 6 alur, eh sorry, alur 6, OD 16 ya, nah laras itu bahan baja, panjang 70 cm, OD 16, alurnya 6, oke ya, nah bahannya baja, lalu untuk tabungnya, dia panjangnya 60 cm dengan bahan titanium, nah ini nih yang berbeda, bahannya titanium, panjangnya 60 cm, tebalnya 3 mm, dengan kapasitas tekanan maksimalnya di 10.000 PSI, tapi amannya 6.000 PSI itu udah cukup lah, yang kalau 10.000 PSI itu mungkin terlalu ekstrim ya, nah tapi itu merupakan kualitas dari tabung titanium ini ya, karena tebalnya 3 mm, bahannya titanium, dan panjangnya ini 60 cm, jadi tekanan maksimalnya itu bisa sampai 10.000, tapi amannya 6.000 itu udah cukup ya, udah sangat-sangat cukup, 6.000 PSI, kalian bisa isi menggunakan kompresor, ataupun heel pump, oke, sisa penembakannya juga bisa magazine, bisa single shoot, ini ya, sisa penembakan bisa magazine, bisa single shoot, lalu disini rail tele-nya 11 mm, lalu ini ada pelindung picu, ada safety trigger, dan ini sudah tipe trigger box, jadi kualitas sensitifitasnya itu sudah kita uji ya, sudah aman banget deh pokoknya, mantap banget ya modelnya, kepresisiannya juga ini sangat rapi, jadi siap untuk dibawa berburu, nah ini ada 2 track ya, ada 2 track, jadi kalau tadi kita tes power ini unitnya sebenarnya dikhususkan untuk medium sampai small game ya, walaupun tabungnya dengan titanium dan maksimal tekanan itu 10.000 PSI, dan aman di 6.000 PSI, tapi Bang West Jan ini mau powernya itu di kisaran di bawah 1200 fps, oke, kita setting seperti kemauan dari konsumennya, nah oke, jadi inilah penampilan M14 dengan tipe yang free-tour dove, coba ya kita mau bongkar dan ganti dengan popor yang satu ini nih, gimana penampilannya? tungguin ya, kita bongkar dulu, nah sekarang kita pindah dulu ya ke dalam ruangan, karena tadi di luar ya sambil nunggu tadi unitnya ganti popor, turun hujan, nah gak apa-apa, kita pindah ke dalam, lanjutin reviewnya, udah diganti unitnya nih, eh sorry bukan unitnya, tapi popornya, unitnya masih sama, tapi ganti popornya aja nih, seperti yang tadi saya sudah perlihatkan ya sekarang, menggunakan bronze cupi ya, ini warnanya jadi mantap banget, jadi sobat sniper yang misalkan mau pesan unit yang di custom-custom, kalian bisa nih langsung aja diomongin, diobrolkan dengan admin saskam yang nomor kotaknya sudah ada di bawah atau di deskripsi ya, seperti unitnya Bang Basian ini, dia mau popornya model M14, kita buatin popornya kayak M14, lalu tabungnya titanium, kita buatin titanium, powernya mau dikisarin di bawah 1200 fps, kita settingin powernya seperti kemauan dari konsumen, pokoknya kita buatkan sesuai dengan keinginan kalian ya, jadi sama kita fleksibel aja, pokoknya dinegosiasikan aja melalui admin saskam ya, nah unitnya gimana nih? mantap ya, dua popor, satu unit, bisa bongkar pasang, kalau bosen dengan yang warna bronze cupi, bisa dibongkar, lalu dipasang pakai popor yang warna fitur tadi ya, oke mantap banget nih, Bang Basian, pokoknya terima kasih atas pemesanannya, ditunggu pesanan-pesanan selanjutnya, repeat order dari Bang Basian, ataupun pesanan yang terbaru dari para sobat sniper yang sedang menonton video ini, program pesanan, langsung cek kontak koyang nomor saya di bawah atau di deskripsi, terima kasih, sampai ketemu di tayangan-tayangan selanjutnya, salam sniper, Wario! Sampai jumpa di video selanjutnya,